Jadi ada pertanyaan lagi dari teman-teman kita di channel Upgraded ini Saya munculin disini dari Hendra1 Akbar P6234 Coba untuk fashion atau sneakers dong ko Jadi dia komen di salah satu video kita Tentang meta ads secara menentukan interest Terus dia tanya gitu kan ya Jadi sebelum masuk ke sana Teman-teman kembali lagi bersama saya Sean Andreas Dari Upgraded.id Dan hari ini kita akan belajar Gimana caranya menentukan interest untuk iklan fashion Jadi sebenarnya teman-teman ya Interest itu bukan sesuatu magic gitu kan ya Tapi memang bisa membantu Cuman bukan magicnya disana ya Karena saya udah dibahas video-video yang lain kan udah sharing ya Tapi saya akan coba bahas lagi ya di video ini Agar teman-teman dapat gambaran Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya Disini saya akan kasih contoh Misalkan kita create sebuah iklan ya Disini saya pilih create seperti biasa Katanya kita pilih traffic aja sebagai contoh Saya selalu pilih manual Saya gak pilih yang recommended setting Oke Terus disini bebas teman-teman mau pakai CBO atau APO Seperti biasa Seperti di video kita yang lain Silahkan teman-teman tentuin sendiri Nah kita akan langsung masuk ke bagian interest-nya ya Disini saya pilih website aja Oke Di bagian interest itu yang dimaksud adalah disini Disini kan ada audience suggestion Audience suggestion ini teman-teman bisa menentukan interest Kalau misalkan teman-teman pakai fitur advantage plus ya Tapi kalau di yang original pun juga ada ya Ini kan Cuman kalau yang bedain advantage plus sama yang original Itu ada di bagian exclude teman-teman ya Jadi kalau advantage plus itu gak ada exclude-nya Itu gak ada exclude-nya dia Jadi kita masukinnya bisa nero aja Misalkan kita adidas Nah disini bisa nero Tapi gak ada exclude Kalau yang original Itu bisa ada exclude-nya Jadi orang yang suka adidas Tapi gak suka apa Misalkan gak suka Nike gitu ya Jadi kita cari yang adidas fanatik gitu Nah itu juga bisa nih Di exclude ya Tapi kalau di advantage plus Gak ada ya Cuman bebas ya teman-teman mau pakai yang mana Kalau saya sih biasanya Belakangan ini lebih sering pakai advantage plus ya Karena kalau kamu lihat disini ya Nah ini kan Berdasarkan eksperimen dia Advantage plus itu bisa mendapatkan Up to 33% lower cost per result Jadi CPL Ya CPR nya Lebih rendah 33% Ya itu berdasarkan eksperimen dia Cuman lagi-lagi eksperimen dia kan beda sama eksperimen teman-teman Jadi tetap kembali lagi harus tes dan ukur Cuman kalau saya biasanya Ya saya pakai advantage plus aja Karena belakangan ini Kempain saya Kempain beberapa klien yang kita handle Lebih bagus sih Advantage plus dibandingkan original Nah Oke Kembali lagi ke topik tadi Gimana caranya kita nentuin interest Untuk produk fashion atau sneakers ya Jadi sebenarnya ada beberapa yang bisa teman-teman pakai sih Yang pertama Teman-teman bisa Interestnya Itu berdasarkan nama brand Oke Jadi teman-teman bisa cari nama brand apa yang terkenal Yang cukup populer Dan bisa mewakili produk atau jasa teman-teman Misalkan Kalau sneakers Kita bisa cari nih Beberapa Interest yang Sekiranya relevan Misalkan Adidas Jadi orang yang suka Adidas kan Ya Besar kemungkinan mereka suka sneakers Gitu kan ya Atau kalau kamu mau cari lagi Kamu bisa cari suggestionnya disini Apa kira-kira New balance Suka Converse Nah converse kayaknya oke ya Converse Terus Oh Tips dari saya ya teman-teman ya Kalau teman-teman nentuin interest Atau masukin interest Kalau saya Biasanya saya cuma Satu Per ad set Ya Jadi kalau saya itu satu per ad set Jadi gambarnya kayak gini Ini kalau saya ya Kenapa Nanti saya jelasin alasannya juga Kalau saya Biasanya Saya nentuin interest-nya itu Cuma satu per ad set Ya Jadi saya gambarin misalkan Ini campaign ya Campaign Oke Terus disini kan ada ad set Ini saya copy aja biar Ada ad set Oke Nah Di bagian aset ini Biasanya Saya cuma isi Satu sampai dua interest Jadi bukan banyak interest Saya langsung masukin ke sini Kenapa? Karena Saat nanti Iklanmu misalkan bagus nih Katakanlah oke Iklanmu Aset ini winning Ini winning banget nih Nah pertanyaannya adalah Kalau kamu isi disini Lima sampai sepuluh interest Kamu tau dari mana? Interest mana yang bikin winning? Kan gak bisa Karena kita campur terlalu banyak Makanya kalau saya biasanya Satu sampai dua interest aja per aset Nah kalau misalkan mau interest lain gimana mas? Ya kita bikin aset lain Jadi jangan dicampur Itu kalau saya Ya tapi kalau teman-teman Nanti silahkan dicoba Jadi kalau saya Biasanya saya akan cari Satu interest yang cukup global Dan mewakili Ya jadi Saya biasanya juga Cari misalkan Oke kalau sneakers apa? Ya saya lihat nih Apa beberapa brand yang Cukup mewakili sneakers Biasanya saya akan Cari nama brand Nah kalau misalkan Nama brand Kita lihat nih Potensial audience nya Nah kalau saya biasanya Gak cari yang terlalu kecil Jadi kayak Di bawah 500 ribu Di bawah 1 juta Itu biasanya saya gak main disana Ya Kalau misalkan ini Dari satu yang terlalu besar Kamu bisa narrow juga Jadi narrow dengan apa? Jadi orang yang suka Converse dan mereka yang suka apa? Biasanya saya akan coba Engine shopper Jadi engine shopper itu Orang-orang yang punya Kebiasaan untuk nge-click Button ya Kayak shop now Dalam beberapa minggu terakhir Oke Jadi pertama Kamu bisa mulai dari Interest nama brand Ya Selain itu Kamu bisa mulai Interest dari Kebiasaan Misalkan mereka yang suka Apa? OOTD Jadi outfit of the day Mereka yang suka Mengkombinasikan Apa? Style nya dengan Mix and match Tentu Itu bisa banget Ya Jadi kalau kamu dirasa Oke OOTD Masih cukup banyak sih Mas kita bisa narrow lagi Misalkan OOTD Yang suka dengan apa? Sneakers misalkan Nah ini Yang suka sneaker Sneakers addict ya Jadi yang kecanduan sama sneakers Tapi kita lihat lagi Oh estimasi audiensnya Terlalu kecil sih Biasanya saya akan cari yang lain Misalkan apa? Kita akan cari Misalkan Kita sambilin dengan Converse Sekali Nah ini kan lumayan nih 3 juta Nah ini bisa saya coba Ya Jadi selain nama brand Kebiasaan Saya biasanya juga Coba influencer ya Cuman influencer Apa ya? Influencer fashion ya Ada gak ya? Gak ada kayaknya ya Biasanya influencer itu kayak Mary Riana Nah Mary Riana kan ada Tapi kan bukan Fashion Industries Gitu ya Jadi temen-temen bisa cari Influencer fashion Atau temen-temen juga bisa cari Nama brand lain Misalkan Nama brand yang Bukan sneakers Tapi yang masih berhubungan dengan fashion Misalkan apa? SNM Tuh SNM ada gak ya? SNM Nah ini Terus temen-temen bisa Lihat beberapa Interest lain Jadi kalau kita ngomongin interest Itu sebenarnya banyak banget sih Temen-temen Intinya tetap temen-temen harus Tes dan ukur sendiri Jadi kalau misalkan temen-temen Oke Sneaker saya lumayan mahal sih mas Nah kamu bisa pilih nama brand Misalkan kayak Prada Atau brand-brand yang mahal ya Apa misalkan? Dolce ini kayaknya juga Lumayan Anu ya Tommy Tommy Hilviger Hilviger ya Atau channel Nah itu temen-temen bisa tes semua Berska mungkin ya Jadi temen-temen saya satu-satu Tapi ingat Kalau saya Saya ngetesnya Satu asset Satu interest Jadi assetnya banyak dong mas Ya gitu Kalau mau cepat testing Bisa langsung banyak Tapi kalau pelan-pelan Ya bisa satu-satu sendiri Ya Atau temen-temen juga bisa pake CBO ya Jadi CBO kan bisa langsung Tiga asset nih Kalau budgetnya 100 ribu Jadi langsung bisa ngetes Banyak interest Dalam satu campaign Oke Jadi kurang lebih Itu aja di video ini Semoga membantu dan menjawab Pertanyaan temen-temen Kalau ada pertanyaan lanjutan Silahkan tulis di kolom komen Dan pastikan Kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing Digital energy Dan digital automation Untuk tingkatkan Omset krisis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya